selamat menikmati suasana yang di Batam ini guys jadi kota Batam ini kayaknya jalannya apa ya tertata bagus, rapi jadi kalau kalian mau ke Batam bawa sepeda motor kayaknya aman karena tidak ada jalannya yang aneh-aneh rambu-rambunya terlihat jelas tidak ada gini kita takut sepanjangnya kalau kita takut perboden ini kayaknya tidak ada karena terlihat jelas lah rambu-rambunya jujur saya ini baru kali ini juga bawa sepeda motor, bukan bawa ya, pinjam pinjam sepeda motor dan kita jalan-jalan ke kota Batam terus jalannya rambu-rambunya petunjuk jalannya pun jelas oke guys jadi kita akan coba lihat-lihat nih keliling-keliling kota Batam kita gak pastikan lah ini dimana, penting kita nih di kota Batam terus nanti kita baca nanti disitulah kita apa kalau kita lihat kita sedang berada dimana terus kita tetaplah menggunakan apa, google map seperti ini ini simpang berapa nih kita ada lampunya, ada rambu-rambunya juga waduk sungai waduk waduk saya lari saya ladi waduk katanya waduk saya ladi jadi sekarang kita mengarah ke Tiban guys mengarah ke rumah juga ke rumah lah karena udah siang sekalian kita buatkan lah videonya dari kota Batam tadi kita mengarah ke ke Tiban lah atau Pasar Tiban Pasar Tiban Pasar Tiban Center masih banyak hutan guys di Batam ni sebelah kanan kita ni hutan hutan ni hutan sebelah kiri danau kita ke Pasar Tiban dah pulang kayaknya kita udah di telefon ni apa udah ada tiket tiket ke Karimun kayaknya kita berangkat ni sore ni jam kisar jam 2 atau jam 3 sekalian lah kita lihat suasana kota Batam ni kita mengarah ke Pasar Tiban guys masih banyak hutan di Batam ni masih tengok jalan yang disini ni kayaknya mau diperbesar juga kayaknya ni kalau untuk Batam mungkin apa ya pembangunannya tu masih berlomba-lomba lah mungkin untuk memang diperbesar lah jalan diperbesar bangunan diperbanyak dipertinggi kayaknya nanti makin mungkin 2 tahun ini mungkin tambah ngeri ni perkembangan Batam karena Batam ni apalah otorita jadi untuk perkembangan pembangunan cepat lah apa cepat dan lancar juga oh ni dia guys di gunung bukit ni di apa dirata kan mungkin kita kita sekarang menanjak menanjak tiga ni tiga jalur di bawah ada satu jalan disini kita jalan di tengah disana ada lagi ke arah ke belakang nah ini kita baru menyatu jadi dua jalur oke jadi seperti ini guys suasana suasana yang di Batam lah kita edisi jalan-jalan edisi jalan-jalan edisi liburan juga kita keliling-keliling Batam jadi jatah kita cuma satu minggu tapi untuk di Batam cuma dua hari guys dua hari kita di Batam nanti kita ke Karimun lagi ke Karimun itu tempat kelahiran lah jadi pulang kampung juga dalam perjalan satu hari kemarin naik Roro dari sungai Paning ke Batam terus nanti kita ke Karimun agak dua hari juga lah terus lagi tancap lah kita ke Pekan Baru karena sudah habis cuti kita kerja lagi lah nanti ada yang sekolah juga yang daftar baru nanti anak-anak oke kita sudah di apa nih di Tiban Kampung katanya kita ada baca tadi pulang Tiban Kampung kita mau ke Pasar Tiban di Bondaran sana kita nanti belok disini apa nih teknologi Batam teknologi Batam apa universitas ya oh iya universitas teknologi Batam oh ini Bundaran ini kita belok belok ke kanan nah disini kita Pasar Tiban Pasar Tiban Batam wih keren BMW BMW wih keren guys nah ini dia kita sudah sampai di Pasar Tiban Tiban Center oke kita mudah mau sampai rumah rumah kita di belakang Pasar guys dari video kita keliling keliling Batam ini sampai disini dulu sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah menonton video ini bye-bye ini sudah Pasar Tiban Jawa-jawa buah ini kita masuk Pasar guys oh ini tempat serapan tadi tadi kita beli serapan disini ini dia kita taruh bawasannya Batam ini tidak ada tukang parkir jadi nyaman orang yang bersepeda eh bersepeda motor maksudnya guys disinilah kita tadi serapan bintang mau beli itu apa nama roti prata apa beli nasi beli nasi apa yuk singkat sebentar kita sini masih ada gak nasi oh ada terima kasih